Car sudah siap, lihat driver. Film yang rilis pada Maret tahun 2022 ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang bernama Nis. Demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, ia rela bekerja sebagai seorang wanita kupu-kupu malam. Namun, dia terjebak oleh perasaan cinta dengan tiga pria dalam hidupnya. Dia segera belajar memainkan permainan nafsu dan cinta untuk bertahan hidup dan demi menafkahi keluarganya. Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak alur cerita filmnya. Namun sebelum lanjut ke dalam videonya, terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kesibukan di sebuah klop malam. Di situ juga terlihat seorang gadis kupu-kupu malam yang berparas cantik dan bohai tentunya. Gadis cantik itu bernama Enis. Di saat itu dia sedang mengantarkan pelanggannya yang sedang mabuk berat ke dalam mobil. Dan setelah itu ia kemudian kembali masuk ke dalam klop malam tersebut. Setelah di dalam, ia bertemu dengan Mika teman wanitanya yang juga berprofesi seperti dirinya. Yaitu sebagai kupu-kupu malam. Enis kemudian berpamitan kepada Mika untuk pergi mencari pelanggan di luar klop malam. Enis kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu ia ditelepon oleh adiknya yang bernama Dario. Di situ adiknya menyampaikan pesan dari ibunya apakah besok ia jadi membawa ibunya ke dokter untuk cuci darah. Ibunya Enis ini memang sedang menderita sakit gagal ginjal guys. Sehingga diharuskan cuci darah di setiap minggunya. Tentunya hal ini akan membutuhkan biaya yang banyak. Belum lagi ia juga harus menanggung dan membiayai uang kuliah adiknya juga. Setelah itu, Enis kemudian pergi ke sebuah taman untuk mencari pelanggan. Di situ ia bertemu dengan seorang pria asing yang akan memakai jasa permantapannya. Pria asing tersebut bernama Elliot. Ia adalah warga negara Amerika yang tinggal di Filipina. Kemudian Elliot membawa Enis ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, mereka pun langsung tancap gas untuk segera masuk ke dalam kamar. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan keduanya sedang bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan sengitnya. Di sini adegan permantapannya sangatlah yahut gaes. Sehingga akan membuat imajinasi kalian menjadi panas dingin tentunya. Setelah selesai bermantap-mantap, Enis dan Elliot terlihat sedang asyik mengobrol sambil ditemani minuman sirup marjan yang mereka beli dari warung kopi. Di sini Elliot mengatakan bahwa ia sangat puas akan servis yang diberikan Enis kepadanya. Kemudian Elliot membayar Enis dengan uang dolar yang sangat banyak. Dan ia juga berjanji akan memakai jasa permantapan Enis lagi suatu saat nanti. Keesokan harinya, Enis pulang ke rumahnya. Dario yang melihat kakaknya pulang menyambutnya dengan perasaan yang gembira. Enis kemudian memberikan sejumlah uang kepada ibunya untuk keperluan biaya cuci darah dan membeli obat. Dia juga memberikan uang kepada Dario untuk membayar uang kuliahnya. Setelah itu, ibunya yang akan diantar Dario pun segera pergi ke dokter untuk melakukan cuci darah. Setelah ibu dan adiknya pergi, Enis masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Namun, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil dari luar rumah. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah teman wanitanya yang bernama Grace. Grace sendiri bekerja sebagai seorang pengasuh. Grace menemui Enis untuk meminta bantuan dan berniat meminjam uang untuk membayar agensi karena dia akan bekerja di luar negeri. Selanjutnya Enis memberikan pinjaman uang yang diminta oleh sahabatnya tersebut. Setelah Grace pergi, Enis lalu masuk ke dalam kamarnya untuk segera tidur dan beristirahat. Namun, belum lama ia tertidur, ponselnya berdering menandakan ada panggilan yang masuk. Enis kemudian mengangkat panggilan telponnya itu. Dan ternyata yang menelponnya adalah pacarnya yang bernama Rio. Rio sendiri saat ini sedang menjalani pendidikan kepolisian dan tinggal di asrama. Ternyata uang pendidikan Rio untuk menjadi seorang polisi itu juga ditanggung oleh si Enis ini guys. Dalam obrolan telpon tersebut, Rio mengabarkan bahwa ia saat ini mendapatkan pekerjaan paruh waktu di lingkungan asrama. Di akhir obrolannya, Enis mengatakan kepada Rio bahwa ia akan berkunjung ke asrama di hari Sabtu nanti. Di tempat lain, Elliot yang berada di dalam mobil. Ia terlihat menelpon seseorang yang bernama Nilo. Nilo menjelaskan kepada Elliot tentang kehidupan pribadi dari Enis. Dia juga menceritakan tentang latar belakang pendidikan Enis dan juga kehidupan keluarganya. Di mana ibunya Enis ini adalah seorang janda. Ia juga sedang menderita penyakit ginjal stadium akhir. Nilo juga menjelaskan bahwa Enis juga yang menopang kehidupan keluarga dan menanggung biaya pengobatan ibunya. Ia juga harus membiayai adiknya yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah. Rupanya Elliot meminta bantuan Nilo untuk mencari latar belakang kehidupan pribadi dari Enis dan keluarganya. Sementara itu, Enis dan pacarnya sedang asyik bermantap-mantap di asrama tempat tinggal Rio. Setelah selesai dengan aktivitas enak-enaknya, Rio dan Enis pun terlihat sedang mengobrol dan bercanda dengan mesranya. Di sini Rio mengatakan bahwa ia ingin segera menyelesaikan pendidikannya. Dan setelah menjadi polisi, Rio bermimpi dan bercita-cita untuk memberantas kejahatan teroris di negaranya. Ia juga berjanji akan melindungi Enis dan keluarganya. Setelah itu Enis pun pergi meninggalkan Rio dan kembali bekerja sebagai seorang wanita kupu-kupu malam. Di hari berikutnya, Enis kembali bertemu dengan Elliot dan mereka pun terlihat masuk ke dalam apartemen. Setelah mereka sudah berada di dalam. Namun kali ini Elliot tidak langsung ngegas Enis untuk bermain kuda-kudaan dan bermantap-mantap seperti sebelumnya. Di sini Elliot meminta kepada Enis untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi istrinya. Elliot juga akan menanggung semua kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Namun, Enis menolak permintaan dari Elliot tersebut. Ia beralasan bahwa tak ingin membuat beban di dalam kehidupan Elliot. Mereka pun akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Bahwa mulai saat ini Enis akan menjadi wanita simpanan Elliot. Dan ketika Elliot pergi, Enis akan diperbolehkan kembali menjadi seorang wanita kupu-kupu malam. Dan mulai saat ini, ia akan tinggal di apartemen milik Elliot tersebut. Terima kasih telah menonton!